Hai jadi video kali ini saya akan sering lagi yaitu tentang cara setting Dios pada laptop HP ya jadi kemarin ada yang tanya Mas gimana cara setting Dios agar kita bootingnya ke Windows atau ke flashdick atau ke DVD katanya takut error nah jangan takut ya untuk teman-teman jangan takut salah jangan takut mencoba ya kalau takut nggak bakal bisa jadi kalau misalkan takut kalau kita ngandelin tukang terbihan deh caranya termasuk dia itu temen-temen tekan tombol power langsung tekan nanti F10 ya untuk laptop HP itu semuanya F10 kompek atau HP merk apa-apapun tiba-apapun pakainya pakai F10 ya namun temen-temen di sini saya akan contohkan ya ke bootingnya itu dulu kita ke flashdick atau ke Windows ya nah disini posisinya saya merek ke PC Pro ya Hai makinlah ini flashdick sudah terisi Windows eh apa DLC boot ya DLC boot Windows Mini sudah terisi sistem ya nah disini kita colokan dulu sebelum laptopnya nyala nah dalam keadaan mati silahkan tekan tombol power lalu tekan-tekan F10 seperti ini tak lama dia akan muncul bios ya gini tampilan bias itu seperti ini ya nah dia Hai percinta nah nanti teman-teman di bias ini pakai arah ya cara ngoperasinya pakai arah kiri pilihnya enter lalu misalkan mau kembali pakainya skip ESC ya kayak gitu karena di sini nggak bisa pakai mouse atau touchpad ya Nah yang yang pertama teman-teman itu harus simak tulisan yang di bawah ini ya F1 atau skip untuk kembali terus arah ini untuk memindahkan kita F5 F6 untuk mau merubah posisi ya terus enter untuk memilih atau oke di sini F9 untuk merubah kita pakai default settingan F10 untuk exit eh untuk setnya untuk penyimpan nah yang pertama teman-teman berarahkan ke menu sistem konfigurasinya langsung saja jadi ke menu sistem konfigurasinya arahkan pakai keyboard ya Nah di sini teman-teman langsung ke bagian eh virtual teknologi silahkan ini kan disable disable artinya mati silahkan enter pilih enable agar apa mas agar laptopnya lebih cepat ya Nah lalu teman-teman arahkan ke boot option dimana boot offset ini adalah pengaturan booting jadi bootingnya mau ke mana mau ke flash disk apa ke hard disk Windows jadi kita mau booting ke USB USB misalkan ya Nah ini tinggal kita berubah posisi kita keataskan pakai F6 ya F6 nah keataskan berubah posisinya kenapa harus diatas mas karena yang diatas itu yang diproses oleh sistem duluan ya kayak gitu nah legasi juga sama ya ini berhubung nggak bisa ditekan kita harus merubah eh nggak bisa ya nggak bisa ke bawah tuh karena dia belum aktif legasinya cara aktifnya gimana kita arahkan dulu ke legasi support ya di sini arahkan ke legasi support lalu disable berubah menjadi enable ya aktifkan nah enter ya lalu pilih ya Nah nanti legasinya aktif ya lalu disini rubah juga USB nya kita ganti posisi lagi ke paling atas pakai F6 ya kalau sudah silakan F10 lalu enter nah nanti dia akan restart nanti dia akan masuk ke pemberitahuan seperti ini ya kata-kata penegasan nah kata-kata penegasan nah disini kan ada to complete the change ya tinggal diketik aja sesuai yang di layar ya ketik sesuai yang di layar lalu enter seperti itu nah nanti dia akan masuk ke sistem yang ada di playstic karena kita sudah atur tadi settingan bootingnya kayak gitu ya nah lalu bagaimana mas kalau misalkan saya mau masuk Windows aja ya tinggal di keatas kan ke si boot boot managernya atau sih harddiffnya harddiffnya ya di bios tadi sama seperti itu ya Nah mudah ya jadi untuk teman-teman eh yang belum paham boleh bertanya lagi di kolom komentar boleh nah kita sekarang akan masuk bios lagi ya Kak kan tadi bootingnya ke playstic sekarang kita bootingnya mau ke harddiff atau ke Windows nah kita masuk bios dulu ya di sini sama ya cara settingnya ke menu sistem konfigurasi lalu langsung ke bagian boot option ya Nah di sini di bagian UI V ya tinggal di OS boot managernya di keatas kan pakai f6 ya lalu di legasi juga sama netbook harddiff atau harddiff ya ini artinya harddiff di keatas kan juga pakai f6 ya seperti itu nanti kalau sudah silakan f10 f10 rawdiff maka dia masuknya bukan ke playstic lagi nanti akan masuknya ke Windows atau booting ke artist seperti itu ya mudah jangan takut salah ya enggak bakal error semua settingan laptop laptop HP seri keluaran 2015 sampai yang sekarang itu sama seperti ini sama nggak beda nah ya nanti dia akan masuk Windows seperti ini nah oke lah teman-teman mungkin untuk info dan tutorial bukan tutorial yang info saja lah ya ini info nya cukup sampai di sini saja semoga paham semoga bermanfaat ya terima kasih ya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.